Wisuda Luring Perdana digelar oleh Kampus Universitas Muhammadiyah, Pekajangan Pekalongan. Setelah dua tahun lebih selalu digelar secara daring akibat pandemi COVID-19. Pihak kampus berharap pandemi segera hilang dan alumni-nya segera dapat berkarir sesuai pilihan masing-masing. Ribuan wisudawan beserta orang tuanya memadati Aula Aljuned di Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka begitu antusias mengikuti prosesi wisuda luring yang pertama kali digelar semenjak pandemi COVID-19. Sebanyak 533 wisudawan dari 18 program studi tampak mengenakan toga duduk di bangku yang sudah tak berjarak lagi. Namun, para wisudawan dan tamu undangan tetap diwajibkan mengenakan masker oleh panitia. Meski selama ini banyak dilakukan pembelajaran secara luring, pihak kampus mengaku puas dengan hasil studi mahasiswanya yang meraih IPK rata-rata 3,54 dan 51 persen wisudawan meraih predikat kumlot. Sudah kali ini adalah wisuda luring dengan lengkap dengan keluarga dan dengan orang tua artinya. Jadi, terbanyak ya. Dan yang menarik adalah wisudawan di mana wisudawan ini 2 tahun yang lalu, selama 2 tahun kan mengikuti perkepihahan sebagian besar dengan daring. Namun, capaian indeks prestasinya sangat mengembirakan. Dengan IPK rata-rata 3,54 itu luar biasa capaian IPK-nya. Dan jumlah wisudawan yang kumlot itu 51 persen. Rektor UMPP berpesan agar alumninya berbaur dan menjadi insan bermanfaat di masyarakat dengan menyelaraskan pengetahuan IPTEC dan agama serta terus berupaya menguasai perkembangan teknologi.